Hai guys aku Ayo Zainal di video kali ini aku lagi mau one brand makeup lagi dan aku mau one brand makeup pakai brandnya dari Madam G nah buat kalian jangan lupa dulu di like video ini dan jangan lupa yang belum subscribe di pencet tombol subscribe-nya sekarang juga Oke guys jadi yang pertama kali mau aku kasih tahu ke kalian aku mau pakai BB Cushion nya dari Madam G yang shadenya nomor tiga terus aku juga beli yang Madam to go karena menurut aku ini tuh simple banget bisa dibawa kemana-mana dan ini udah lengkap ada eyeshadow blush on contour dan highlighter oke dan aku mau pakai apa sih finishingnya tuh pakai bedak alas powder nya dia yang banana loose powder aku pakai shade nomor 04 ini udah aku cobain sih ini enak banget warnanya juga di aku aku nggak terlalu gimana gitu lalu aku punya beberapa agak sebenernya aku punya semua sih ini lip cream velvet moistnya itu udah aku apa namanya udah aku review sendiri juga di video yang ini kalian bisa langsung cek aja videonya dan yang shade nomor satu aku kasih adek aku karena itu terlalu pink banget lalu disini aku pakai maskaranya yang Georgia swing celap yang warna ungu ini dan ini juga udah aku buat videonya sendiri untuk review nya kalian bisa lihat di sini lalu aku mau pakai eyeliner bawahnya ini yang silhot eyeliner waterproof gel eyeliner ini kalau ngasal sih aku beli warna Oh warna silver silver 04 bling silver Oke guys karena disini aku nggak beli pensil halisnya jadi aku bakalan pakai pensil halis pakai pensil halis andalan aku soalnya aku belum tertarik untuk beli pensil halisnya gitu jadi mungkin nanti bakalan aku skip aja nah em berhubung aku disini nggak ada aplikatornya semacam brush dan lain sebagainya sebagainya jadi aku mau pakai tangan aja kita ala-ala hematers gitu ya oke guys jadi karena muka aku udah bersih jadi aku bakalan pakai BB cushionnya dan ini udah aku pernah cobain seperti yang kalian udah tahu juga juga dia tuh bentukannya kayak gini dan ini warnanya lucu banget ya sih kayak ros ros gitu pink pink ya lucu imut gitu dan ini ada shade nomornya dan ini tuh sebenernya udah aku cobain tuh dan ini juga ada kacanya ya seperti yang kalian udah tahu lah ya aku pernah cobain ini sekali untuk aku tester dulu jadi aku nggak bikin video ini dengan kayak baru banget aku buka dari bungkusnya karena aku penasaran gitu orangnya nah dan untuk ininya sendiri tuh enak lembut terus menurut aku untuk si BB cushionnya ini sekali aku kayak masukin ini ke sini tuh kayak dapetnya lumayan banyak sih dan aku mau coba pakai sekarang ini aku lagi jerawatan baru nunggu dan aku baru kali ini jerawatan lagi kayak gini kayaknya aku lagi mau dapet ya oke kita mulai ya Hai nah karena berhubung aku udah pernah coba ini untuk pertama kalinya banget pas aku coba ini baru dateng baru dateng si BB cushionnya jadi menurut aku ini tuh bagus banget guys menurut aku ya Hai jadi ini Hai kayak langsung ngereset gitu nggak sih dan nggak ngebuat lengket gitu Hai dan kalau menurut aku ya untuk warna syed yang aku pilih tuh pas di muka aku enggak terlalu keputihan dan enggak jadi abu-abu kalau menurut aku sih gitu tapi aku enggak tahu juga sih menurut penala penilaian kalian dan ini untuk hasil di atas ini udah pakai BB cushionnya dan dibawah ini belum jadi menurut aku enggak terlalu keputihan sekali deh pas lah ya cuman guys menurut aku ini covernya kayak medium Hai bukan gaya memang menurut aku ini medium si medium medium coveragenya Hai soalnya dia belum mampu menghilangkan noda-noda hitam aku yang kas jerawat ini dan ya kalau memang jerawat yang menurut aku kayak gini memang susah untuk ditutupi cuman untuk kaya bukas-bukas jerawat disini tuh menurut aku kayak belum terlalu menutupi banget kalau kalian pakai cuman satu kali kayak gini apa ya satu kali swatch gitu lah Hai satu layer maksudnya cuman satu layer gitu kayak menurut aku ini belum terlalu cover banget tapi kalau misalkan kalian tiba satu layer lagi tuh bisa lumayan bisa menutupi hai 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 tuh lumayan bisa menutupi guys jadi menurut aku sebenarnya gimana ya menurut aku ini sebenarnya coverage banget cuman kalau untuk kalian satu layer itu kayak belum coverage banget gitu tuh dan ini menurut aku bagus selanjutnya aku bakalan pake si ini luce powder luce powder nya banana luce powder nya yang shade nomor 0 4 dan ini tuh si apa sih ini kayak gini tuh namanya itu lembut banget dan aku tuh baru banget kayak beli dan pas aku lihat ada ininya tuh kayak oh my god lembut sekali gitu kayak gak bakalan bikin muka kalian tuh jadi kayak ancur gitu kalo menurut aku dan untuk si apa ya untuk si butiran butiran bedaknya ini dia itu halus parah jadi kayak gimana sih aku aku pengguna banget bedak luce powder tapi menurut aku ini bener-bener kayak bedak yang baru aku temuin ini tuh bener-bener kayak halus banget aku mau coba pake disini kenapa aku pake ini lagi karena karena tadi ee baby cushionnya nomor 3 kan kalo menurut aku itu masih terlalu keputihan dan aku mau pakein silus powdernya ini karena ini nomor 04 ya lebih gelap ya dari ee si baby cushionnya jadi menurut aku bakalan dia itu bisa bikin menyeimbangkan warna di wajahku cuy guys dan ini tuh ee luce powdernya itu bener-bener kayak ngebuat jadi lebih smooth banget kalo menurut aku ya oke guys ee aku udah pake halisnya terus aku mau pake palette si Madam Tugo ini oke kita mulai pake aplikatornya pake tangan aja gak usah pake brush-brushan karena aku lupa brush aku ada di tempat kerja aku dan ini menurut aku kayak my god banget ya sih kayak ini bener-bener kayak ee lengkap dan udah gitu kayak simple banget ee udah ada semua di dalam satu palette kecil kayak gini dan aku udah pernah coba swatch juga dan ini tuh sangat pigmented untuk si eyeshadow nya juga pigmented blush on nya pigmented juga pokoknya semuanya pigmented deh dan sekarang aku mau coba dibuat hmm contour nya dulu coba contour disini sebenernya contour itu kayak buat bikin muka kita kayak agak tiris gitu gak sih ya oke jadi ee ini udah pake contour dan walau kayak cuman tipis-tipis aja tapi kalo menurut aku ini tuh sangat keliatan jadi yaudah sekarang aku langsung pake aja ee aku mau ke mata bagian mata dulu aku mau pake eyeshadow jadi aku mau pake yang warna yang ini tuh untuk kayak buat di dasar 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 lubuk hati yang paling dalam ee maksudnya dasar ini kelopak mata aku nah lalu aku mau pake yang warna ini warna agak-agak kayak ungu gitu merah tua ungu hampir sama kayak kerudung aku tapi kalo aku liat lebih detail lagi gini warna kayak keunggungan gitu dan ini mau aku pakein di mata yang depan di bagian sini oke selanjutnya aku mau pake warna gelap ini untuk di kelopak mata yang belakang belakang oke guys ini belum selesai ya jadi aku mau pake yang ini untuk di tengah mata jadi kayak nanti tuh dia bakalan ada bling-bling gitu nih tuh oke apa sih dia untuk transisi di tengah ini oke oke selesai menurut aku ini untuk di matanya udah eyeshadow nya udah oke udah lumayan rapi lah ya selanjutnya berhubung aku nggak ee beli eyeliner nya dia jadi aku bakalan stick tapi aku bakalan pake eyeliner eyeliner oke guys selanjutnya aku mau pake eyeliner bawah ini yang warna silver nya ini juga menurut aku pigmented banget sih nah jadi aku pake eyeliner bawahnya cuman dari ujung mata sini sampai ke tengah aja dan untuk yang di ujung mata belakang ini aku mau cobain pake eyeliner bawahnya keringin aku pake warna yang gelap ini lupa aku belum pakein si contour untuk di hidung aku biar kaya akan agak macem gitu ya karena ibu aku yang sedikit minimalis ini terus aku rapihkan dengan contour oke selesai selanjutnya aku bakalan pake blush on nya 9 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 7 9 selanjutnya aku mau pakai highlighter itu menurut aku bagian highlighter itu bagian sangat terpenting tapi buat kalian yang kulitnya berminyak itu karena highlighter menimbulkan kayak semacam kilau kilau kilat gitu jadi menurut aku jangan terlalu banyak dan aku mau pakai lighternya yang ini oh iya guys aku lupa aku belum pakai maskaranya dan aku sekarang belum pakai maskara dulu kenapa bisa lupa gitu ya pak omas yang mati oke guys jadi untuk step terakhir aku bakalan pakai si bagian bibir aku pakai yang 306 dia warnanya kayak ke oran-oran gitu ya salah lagi guys aku tuh aneh sama ini dia dari luar tuh kayak warna oran tapi nyampe ke bibir aku tuh jadi kayak warnanya jadi kayak merah-merah gini sorry aku salah nah oke selesai jadi aku bakalan rapihin dulu kerodung aku dan nanti aku bakalan balik lagi selamat menikmati menurut aku di make up madem G yang harganya gak terlalu mahal juga bersahabat itu sangat cucok meong nah oke guys mungkin segitu dulu aja one brand make up kali ini dan buat kalian jangan lupa di like komen juga dan jangan lupa juga di subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati